Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang cara agar burung perkutut cepat bunyi atau cepat gacor dan jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya like comment share video di bawah ini untuk berlenganan video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini semoga saja bermanfaat untuk Anda semua cara agar burung perkutut kesayangan kita cepat gacor atau rajin manggung burung perkutut adalah salah satu hewan peliharaan yang banyak dipelihara di Indonesia biasanya burung ini dipelihara agar bisa manggung atau bersuara dengan indah dalam sejarahnya para raja pada zaman Jawa kuno dulu juga suka memelihara burung perkutut ini karena dipercaya akan naik eh akan nasib baiknya mujur atau naik pangkat atau jabatan karena itu masyarakat Jawa terutama yang masih percaya pada tradisi cenderung memelihara burung perkutut dikarenakan alasannya yang sama agar menjunjung nilai tahta atau derajatnya dan memperlancar rezeki ataupun kewibawaannya itulah mitos-mitos yang beredar di Indonesia ini namun demikian banyak pula yang memelihara burung perkutut untuk sekedar hobi bagi kamu yang memelihara burung perkutut sebagai hewan peliharaan maka sudah pastinya harus mengetahui bahwa dengan cara merawat burung perkutut yang baik dan benar agar burung perkututmu senantiasa sehat dan dapat berkembang dengan baik burung perkutut yang sehat akan lebih mudah manggung sehingga apabila kamu ingin burung perkututmu cepat manggung kamu juga bisa menjaganya agar tetap sehat Hai banyak orang yang tidak dapat merawat burung perkutut mereka sehingga burung perkutut yang mereka miliki cenderung tidak berkembang dengan baik atau dengan gacor atau manggungnya telat bahkan sering mengalami sakit oleh karena itu apabila kamu tidak ingin burung perkututmu mengalami kejadian serupa kamu harus merawat burung perkututmu dengan baik berikut ini beberapa cara merawat burung perkutut yang bisa kamu terapkan di setiap harinya muka untuk merawat burung perkututmu yang memiliki atau memiliki burung perkutut yang baik ataupun jelek bisa membandingkannya burung perkutut adalah hal yang penting untuk menjaga kebugaran dan keperjian burung perkutut memandikan burung perkutut Anda secara rutin dengan cara menyemprot dengan spray atau dibasai dipegang burung perkututmu dengan dimandikan dengan tangan biasa pilihlah spray dengan sembuh semburat yang sehalus mungkin lebih baik lagi bila Anda menyemprot dengan cara dicampur dengan air berkucian beras dan daun sirih sebanyak kurang lebih tujuh lembar untuk membantu menghilangkan kutunya menghilapkan warna bulu burung perkutut yang anda miliki dengan demikian setiap hari burung perkutut Anda akan bebas dari gangguan kutu dan semakin indah seperti manusia burung juga membutuhkan mandi yang rutin agar badannya mereka tetap segar dan tentunya bersih dan dari kutu dan hewan pengganggu lainnya di sekujur bulunya yang kedua bisa menjemur di pagi hari seperti manusia burung perkutut juga butuh asupan sinar matahari yang cukup agar tetap segar dan tahan beberapa panas dengan sebagian panas entah itu panas siang hari sore hari dan lain-lain untuk mencapai tujuan ini kamu harus menjemur burung perkututmu secara rutin Anda bisa menjemur burung perkutut Anda setiap pagi kurang lebih mulai pukul 7 sampai kurang lebih pukul 9 pagi tergantung keadaan cuaca saat itu jangan menjemur burung perkutut Anda pada cuaca yang terlalu panas atau terlalu terik matahari karena di mengakibatkan dehidrasi atau perkutut Anda bisa kepanasan burung perkututmu perlu asupan sinar matahari yang cukup agar badannya terbiasa terpapar sinar matahari dan menyegarkan badannya yang ketiga memberikan pakan berkualitas baik hewan ataupun manusia pasti membutuhkan makanan yang baik untuk mendukung perkembangan tubuh mereka begitu pula dengan burung perkutut yang Anda miliki apabila Anda memberikan pakan yang tidak berkualitas maka hal itu jelas akan berpengaruh pada burung perkutut Anda setiap pakan utama yang penting untuk burung perkutut adalah pakan seperti biji-bijian seperti rumputan seperti padipadian dan ada alternatif lain yang bisa Anda pilih adalah butiran jagung beras merah atau campuran makanan dari pabrik dengan kandungan protein yang tinggi semakin berkualitas pakan yang Anda berikan pada burung perkutut Anda semakin baik perkembangan yang dialami oleh karena itu jangan sampai telat memberi makan burung perkutut Anda ya di setiap harinya bukan hanya manusia saja yang bisa stres karena lingkungan yang berisik dan sangat mengganggu burung perkutut burung perkutut pun bisa stres salah satunya burung perkutut yang kamu pelihara juga bisa stres saat memiliki lingkungan yang sangat tidak ramah dan membuatnya mudah stres dan kurang nyaman Oleh karena itu seandainya lingkungan yang ramah pada burung perkututmu sebisa mungkin carilah tempat yang tenang dengan suhu yang sejuk dan tidak banyak gangguan yang bisa mengakibatkan burung perkututmu stres di kemudian harinya dengan demikian dia akan relatif lebih tenang sehingga kualitas kesehatan dan kejiwaan burung perkututmu akan lebih terjaga dan akhirnya kualitas suara burung perkututmu juga akan semakin bagus kekuatan cinta memberikan jodoh pada burung perkutut kekuatan cinta itu luar biasa dari sepasang burung perkutut akan tumbuh dengan sihat dan memiliki suasana hati yang senang apabila dia memiliki jodoh yang dia senangi apabila burung perkututmu udah sekali resah walaupun dia ditempatkan pada tempat yang tenang mungkin cara berikutnya yang bisa kamu tempuh adalah dengan memberikannya burung lain yang bisa menjadi jodohnya atau diberi betina coba saja masukkan satu betina atau bila burungmu jantan dan sebaliknya agar mereka saling berdekatan satu sama lain dan mungkin lebih tepatnya bukan memberikan jodoh sih tapi mencarikan jodoh yang cocok untuk mereka bila mereka cocok maka burung perkututmu cenderung lebih mudah tenang dan suasana hatinya akan tambah bagus layaknya remaja yang eh mereka cintai cobalah mencarikan jodoh yang burung perkututmu bila memang dia selalu gelisah dan tampak tidak tenang karena mungkin dia sedang sedang birahi tapi tidak memiliki tempat pelampiasan yang sesuai namun bila sudah kamu berikan jodoh tapi dia masih tidak tenang bisa berarti dia tidak cocok atau ada masalah lain yang mengganggu burung perkututmu apabila kamu sudah berhasil menemukan burung yang cocok untuknya maka kamu tidak perlu pusing lagi memikirkan jodoh berikutnya hal itu karena burung perkutut termasuk burung yang setia pada pasangannya seperti burung merpati oleh karena itu apabila mereka sudah cocok dengan salah satu pasangan tampaknya saja burung itu dengan dengan perkutut lain tidak akan jodoh hal yang patut ditiru oleh manusia yaitu manusia harus cukup satu pasangan saja tidak bergantian dengan pasangan yang lain itulah yang memberi dari hikmah dari burung perkutut untuk menambah kesehatan setelah kebukaran burung perkututmu kamu bisa mencoba memberikan tambahan vitamin dan jamu khusus buat pabrik buatan pabrik atau makanan tambahan seperti kroto ulat hongkong dan lainnya sebagai sumber protein hewani buatan kamu juga bisa memberikan daun saga untuk membantu menjernihkan suaranya seminggu sekali dengan cara mencekokai atau melolakkan cairan dari perasaan daun saga pada burung perkututmu atau butiran-butiran kecil dan dilolokkan ke dalam mulut burung perkutut tersebut dipulir-pulir hingga menjadi butiran kecil dan keluar airnya yang ketujuh memberikan minyak ikan apabila kamu ingin agar burung perkututmu memiliki cepat manggung atau cepat berbunyi maka kamu perlu memberikan beberapa macam tambahan suplemen agar suara burung perkututmu cepat keluar dengan indah atau suaranya keluar dengan indah merdu cepat manggung cepat bernyanyi salah satunya cara adalah dengan memberikan minyak ikan satu butir per tiga hari jadi tiga hari sekali dikasih minyak ikan pada mulut burung perkutut namun demikian usahakan agar burung perkututmu tidak sampai tersedak saat kamu memberikan minyak ikan karena dapat membuat tenggorokannya sakit cobalah basahi tenggorokan burung perkutut dengan air terlebih dahulu sebelum diberikan minyak ikan dan digarisbawahi minyak ikannya yang kecil-kecil jangan yang besar biar mudah tertelan yang kedelapan memberikan kencur asupan tambahan lain yang bisa diberikan pada burung perkutut adalah memberikan kencur sesering mungkin dengan memberian minyak ikan caranya adalah dengan melolohkan langsung pada perkututmu dengan cara mengupas dan dipotong secara kecil-kecil sebesar biji kacang hijau kemudian diberikan pada burung perkutut sebanyak dua sampai tiga biji setiap tiga hari sekali perhatikan bahwa untuk memberikan kencur ini harus ada jeda kurang lebih dua sampai tiga hari sejak diberikan minyak ikan jadi diselang-seling setelah minyak ikan tiga hari sekali terus kencur jadi urutannya adalah pemberian minyak ikan terlebih dahulu baru kemudian memberikan kencur apabila anda berniat memberikan kedua suplemen ini burung perkututmu pasti akan rajin berkicau atau rajin manggung yang kesembilan berikan kacang hijau suplemen lain yang bisa kamu berikan untuk burung perkutut adalah kacang hijau kamu bisa memberikan kacang hijau dengan cara menjemputnya di dalam air panas sampai tekstur melembut atau lembek lalu melolohkan pada burung perkutut yang kamu miliki sebanyak kurang lebih 5 butir tiap satu minggu jadi seminggu sekali kasih kacang hijau yang sudah direndam air hangat atau direbus dan sampai lunak setelah lunak setelah dingin baru dilolohkan ke burung perkutut kesayangan kita yang kesepuluh adalah menjaga kebersihan kandang rumah yang nyaman tentunya enak untuk ditinggali untuk burung perkutut termasuk pula kandang burung perkutut yang nyaman juga akan membuat burung perkututmu nyaman tinggal di dalam sangkar usahakan burung perkutut di dalam kandang bersih yaitu tempat makan dan minumnya dalam kondisi bersih namun apabila burung perkutut di tempat minumnya burung mau mengandung lumut atau lumut yang hijau itu tidak perlu dibersihkan karena lumut itu akan membantu mengeluarkan oksigen yang bisa membantu kadar pH air sehingga lebih enak diminum oleh burung perkututmu jangan lupa bersihkan beberapa kotoran lain yang bisa mengganggu kenyamanan burung perkututmu selama tinggal di kandang tersebut itulah beberapa cara merawat burung perkutut yang dapat kamu dapatkan jangan lupa untuk senantiasa mengawasi dan memeriksa burung perkututmu secara rutin pada dokter hewan terdekat agar dapat diketahui apakah ada penyakit atau tidaknya di dalam burung perkutut tersebut semakin rajin kamu meriksa burung perkututmu maka semakin kecil pula kemungkinan burung burung perkutut itu akan terkena sakit yang teramat sangat parah nah demikianlah ulasan-ulasan yang serbat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk anda semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik buang ulasan-ulasan yang tidak baik jangan diambil mentah-mentah dan jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya like comment share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya dan setelah lupa salam kong mania salam jabat terat salam silaturhomi salam persahabatan salam gyiap rukun salam paseduluran salam sudah selalu untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati